Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Contoh dari beliau yang dimana beliau ada beberapa banyak contoh-contoh atau toladan-toladan yang bagus. Hadirin yang berbahagia, di sini kami ingin menyampaikan beberapa kalimat yang berhubungan dengan karena di sini lingkungan pendidikan kami ingin belajar menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak kita. Di sini semua orang ingin belajar sesuatu yang belum pernah kita lakukan atau yang belum pernah kita mengerti. Arti daripada belajar itu ingin tahu sesuatu yang belum kita tahu, ingin mengerti sebelum apa yang kita belum mengerti. Jadi untuk khususnya kepada anak-anak marilah kita belajar dari 0 sampai tidak terbatas. Untuk selanjutnya, karena di sini lembaga pendidikan, belajarlah dengan tekun untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita semua. Di sini kami ingin membacakan beberapa pesan kepada, khususnya kepada murid-murid yang ada di desa Bintureja atau khususnya di SD02 ini. Hadirin yang kami hormati, khususnya kepada anak-anak marilah kita merenung sejenak mendengarkan apa yang akan kami sampaikan agar kita tidak terlena, tidak terlalu dari pergaulan, dari bermain kita, agar supaya kita bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, pesan-pesan dari guru kepada murid atau pesan-pesan orang tua kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, bila guru telah memulai pelajaran, Maka janganlah engkau larut dalam persendogoruan kalian, larut dalam bermainan kalian, agar supaya kita bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Wahai anak-anakku, wahai anak didikku, semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan untuk selalu beramal soleh dan berakhlakul karima. Sesungguhnya, bagiku engkau ibarat seorang anak yang berada di sisi ayah atau di sisi ibu guru atau bapak guru yang dicintainya. Aku akan bahagia dirimu sehat, dirimu kuat, berpendidikan yang kuat, berhati yang tinggal. Akhlakul karima, wahai anak-anak didikku, seandainya engkau mau menerima nasihat dari kami, Maka akulah yang pantas engkau terima nasihatnya. Aku adalah gurumu, pendidikmu yang membutuhkan, yang membantu memelihara jiwamu dalam kebodohanmu. Wahai anak didikku, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat yang patut untuk dipercaya. Karena itu, terimalah dengan ikhlas, dan amalkanlah dalam hidupmu serta dalam pergaulan. Dalam pergaulan dengan teman-temanmu, dalam pergaulan dalam lingkungan sekitarmu, Wahai anak-anak didikku, sesungguhnya seorang guru menyayangi anak. Didiknya yang taat, yang soleh, kami sangat mengharapkan dirimu menjadi orang yang sukses, Orang yang soleh, yang berbudi luhur, dan berakhlakul karima. Wahai anak-anak ku, jangan engkau hanya menanti saran dari kami. Sesungguhnya, awas diri itu lebih utama dan besar maufaatnya. Wahai anak-anak didikku, ketika engkau merasa benar dalam berpating pada orang tua, atau berpating pada sang guru, Maka sesungguhnya kewajiban orang tua akan lebih berat. Untuk semua itu, maka janganlah engkau katakan ah kepada orang tuamu. Dan janganlah kamu membentak mereka, Ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Wahai anak-anak ku, Mari kita mendoakan kepada ibu guru, kepada dewan-dewan guru, dan kedua orang tuaku. Wahai Tuhan ku, Kasih inilah mereka, Kedua orang tuaku, Sebagai mana mereka mengasuhi diriku, Pada waktu kecil. Wahai anak-anak ku, Tidak ada seorang ayah, Atau tidak ada seorang guru, Yang akan menyesatkan kepada anak didiknya. Mudah-mudahan, Apa yang telah kami sampaikan menjadi motivasi, Atau menjadi edukasi yang bermanfaat. Dari kami, Dari awal hingga akhir, Kami ucapkan terima kasih, Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.